Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak Perkenalkan, nama saya Indika Putra Tisa Songko Kalian bisa manggil saya Bapak Dika atau Pak Putra Tapi biasanya saya lebih sering dipanggil dengan Dika Jadi kalian bisa panggil saya Pak Dika Disini saya sebagai guru PPKN yang baru Menggantikan guru PPKN yang lama yaitu Bapak Ibnu Terakhir kali kalian pasti sudah mengerjakan PTS Yaitu penilaian tengah semester ya Jadi bab yang selanjutnya adalah kita masuk ke bab 3 Yaitu mengenai karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami Dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua Berdoa dimulai A'udhu Billahi Minasaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alayhim Wairil maghdubi alayhim Waladda'allin Amin Sekarang kita masuk di materinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sebuah negara besar yang memiliki wilayah daratan dan lautan yang sangat luas Yaitu sekitar 5.200.000 km dengan jumlah penduduk lebih dari 240 jiwa Semua daerah di Indonesia memiliki perannya masing-masing dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Indonesia Jadi anak-anak untuk mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Indonesia itu ada ancaman Ancamannya Nah apa aja pak ancaman-ancaman untuk mewujudkan itu semua Yang pertama Ancaman terhadap keutuhan wilayah Disini ada Ada sebagian wilayah yang ingin memisahkan diri Ada pulau yang diambil alih negara lain Pulau diperjual belikan kepada negara lain Ada wilayah yang dijadikan kegiatan ilegal seperti pencurian ikan Nah disini ancamannya yaitu Salah satunya ada wilayah yang dijadikan kegiatan ilegal seperti pencurian ikan Jadi kemarin rame itu ya menteri kita Yang sebelumnya Bu Susi Menteri Kelautan Menangkap beberapa Orang luar atau negara luar yang mengambil ikan di Teritorial atau di daerah negara kita Jadi salah satu ancamannya contohnya seperti itu Kemudian next Contoh ancaman terhadap keutuhan bangsa Yang pertama Mempengaruhi suku bangsa agar menjelekan suku lain Jadi disini kalian sebagai siswa tidak hanya ada orang Jawa aja kan Jadi teman-teman kalian pasti berbeda-beda suku Misalkan ada yang orang Jawa Ada yang orang Sunda Kemudian ada yang orang Dayak, Kalimantan Nah dalam pertemanan itu kalian tidak boleh menjelekan satu sama lain Misalkan kalian lagi di Malang nih kan Kondisinya sekolahnya di Malang Kemudian ada teman kalian yang berbeda suku Misalkan dia asalnya dari Bandung Nah di Bandung itu kan sukunya Sunda Antar suku antar teman ini kalian tidak boleh menjelekan satu sama lain Jadi harus saling menghargai Dan harus saling toleransi antar teman Oke Kemudian yang kedua Saling memfitnah antar warga Yang ketiga Dendam rasa benci dan permusuhan antar warga Kemudian yang keempat Ada perlakuan tidak adil kepada warga negara Kalau yang keempat ini lebih ke hukum Seperti misalkan contohnya Yang biasanya kita lihat di berita tuh ya Itu ada nenek-nenek pak Cuman nyuri jagung tapi dihukumnya 5 tahun Nah sedangkan ada koruptor Korupsi 2 miliar misalkan Tapi kok hukumannya cuman 4 tahun Kok lebih rendah Kemudian kelihatan penjaranya juga lebih enak Nah Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan Mengancam terhadap keutuhan bangsa Salah satunya itu Jadi kan sebagai warga negara Kita merasa diberlakukan secara tidak adil Perjuangan melawan ancaman dari luar Contohnya Pihak Belanda ingin kembali menjajah Indonesia Peristiwa Bandung Lautan Api Jadi setelah kemerdekaan Jadi setelah proklamasi Sekitar tahun 48 itu Belanda itu ingin Kembali menjajah Indonesia Ingin kembali Menduduki wilayah Indonesia Yang berlokasi Di Bandung Jadi di kota Bandung itu Ingin dijadikan Semacam tempat militer mereka Atau markas militer mereka Untuk menghadapi Warga pribumi Atau warga Indonesia Nah Pada saat itu Untuk mengantisipasi dan melawan Terjadilah Terjadilah peristiwa yang bernama Bandung Lautan Api Peristiwa itu Anak-anak Jadi Warga Bandung Ada sekitar 200 ribu jiwa Dalam tujuh jam Mereka Demi untuk melawan Dan mengusir penjajah Mereka rela berkorban Membakar rumah mereka Masing-masing Kemudian mereka Melarikan diri Ke pegunungan Tujuannya apa pak Kenapa kok dibakar Agar Penjajah dari Belanda ini tadi Yang mau menjadikan Kota Bandung Sebagai Tempat militer Atau markas militernya Untuk melawan Dan mau menjajah kita lagi Ini Gak jadi Karena seluruh Kota Bandung Udah dibakar Seperti itu kira-kira Kemudian yang kedua Ada pertempuran 10 November Di Surabaya Oke kita next Kemudian setelah Ada ancaman Dari luar Ada ancaman Dari dalam juga Anak-anak Apa aja pak Ancaman dari Dalam itu Nah yang pertama Disini ada Pemberontakan PKI di Madiun Pada tahun 1948 Kemudian Ada pemberontakan PPRI Atau Permesta Kemudian yang terakhir Ada gerakan OPM Di Papua Nah yang terakhir Ini sampai sekarang Masih terjadi Jadi di Papua Itu ada gerakan Separatis Yang bernama OPM Apa itu Pak OPM OPM itu Anak-anak Adalah Organisasi Papua Merdeka Nah jadi Disini Ada sebagian Dari Warga Papua Ini Ingin Merdeka Sendiri Jadi mereka itu Gak mau ikut Gabung Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi mereka itu Jenderung Mau Mendirikan Negara Sendiri Kemudian Kita lanjut Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Hilangnya Rasa Persadaraan Persatuan Dan Kebersamaan Menimbulkan Penderitaan Kehilangan Nyawa Harta Dan Keluarga Kemudian yang terakhir Menciptakan Kemiskinan Dan Pengangguran Jadi Pertikaian Antara Suku Bangsa Ini Tidak Boleh Terjadi Karena Dapat Mengakibatkan Akibat-akibat Yang Merugikan Sangat Merugikan Bagi Bangsa Ini Contohnya Nanti Dapat Menimbulkan Penderitaan Kemudian Kalau Kita Perang Antara Suku Bangsa Nanti Ada Yang Kehilangan Nyawa Tentunya Kita Tidak Mau Ada Warga Yang Kehilangan Nyawa Bukan Hanya Kita Satu Yang Tidak Mau Tentunya Nanti Para Keluarga Juga Merasa Kehilangan Seperti Itu Tugas Kalian Sebagai Siswa Yang Pertama Rajin Belajar Mengukir Prestasi Sebanyak Mungkin Memiliki Ahlak Yang Baik Jadi Anak Anak Disini Tujuan PPKN Pendidikan Keluarga Negara Tidak Hanya Pintar Dalam Teori Kalian Pintar Dalam Teori Ngerti Hukum Ngerti Politik Ngerti Lembaga Negara Ngerti Dan Lain Lain Itu Bagus Cuman Tujuan Utama Dari Pelajaran Ini Adalah Membentuk Ahlak Bagaimana Seorang Siswa Itu Atau Kalian Memiliki Sopan Santun Terhadap Orang Tua Terhadap Guru Guru Kita Kemudian Memiliki Rasa Hormat Memiliki Rasa Toleransi Kemudian Sekarang Setelah Pembelajaran Dan Pembahasan Yang Bapak Jelaskan Barusan Bapak Akan Memberi Tugas Ke Kalian Tugasnya Disini Yang Pertama Setelah Bapak Jelaskan Tadi Bagaimana Cara Siswa Mempertahankan Persatuan Dan Kesatuan Jadi Disini Bagaimana Cara Kalian Sebagai Siswa Dalam Mempertahankan Persatuan Dan Kesatuan Yang Ada Di Indonesia Ini Kemudian Yang Kedua Sebutkan Ancaman Yang Dapat Merusak Persatuan Dan Kesatuan Tadi Di Awal Sudah Bapak Jelaskan Kalian Tinggal Pahami Lagi Kalian Teliti Lagi Apa Saja Ancaman Ancaman Yang Dapat Merusak Persatuan Dan Kesatuan Kemudian Yang Terakhir Sebutkan Karakteristik Daerah Tempat Tinggal Kalian Masing-masing Oke Mungkin Segitu Dulu Pelajaran Untuk Kali Ini Untuk Materi Selanjutnya Kalian Pelajari Di Rumah Jangan Cuman Main Kalian Belajar Juga Materi Yang Selanjutnya Di Next Pertemuan Yaitu Arti Penting Memahami Karakteristik Daerah Tempat Tinggal Di Pelajari Di Rumah Di Masa Pandemi Ini Kalian Jangan Lupa Pakai Masker Kalau Mau Keluar Kemudian Rajin-rajin Cuci Tangan Makan Yang Teratur Makan Yang Bergizi Agar Kesehatan Kalian Tetap Terjaga Semoga Kita Semua Dilindungi Dari Wabah Yang Sedang Melanda Negara Kita Amin Amin Bapak Akhiri Sampai Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh